Sore. Halo. Iya mbak. Halo. Selamat sore. Iya miss. Kenapa saya? Ini miss saya mau tanya. Kan saya bulan 6 finish. Nah itu kan saya mau pindah majikan. Tapi saya bilang ke majikan itu. Tapi saya enggak. Maksudnya biar enggak nyakitin hati majikan sayang. Ini gimana ya miss bulan ini ya miss. Kapan finishnya kamu sayang? Bulan 6. Aku mau cari majikan di Miss Uni. Oke. Jangan ngomong sekarang sayang. Jadi lebih baik kamu ngomong sama majikan. Boleh enggak saya tanya sama keluarga dulu. Apakah saya boleh meneruskan di sini atau tidak? Kenapa? Kalau kamu sekarang ngomong sama majikan. Tidak meneruskan. Takutnya kamu di interminit mendadak dong. Enggak. Misalnya kemarin. Kemarin-kemarin tuh majikan saya terus tanya gitu loh. Tanya kamu mau di sini atau mau pulang? Kayak gitu miss. Makanya saya ping. Makanya. Dengarkan Miss Uni ngomong. Jawabannya tunggu konfirmasi dari keluarga di Indonesia. Ngerti enggak? Soalnya kalau kamu sekarang bilang. Oh dadah aku mau pulang Indo. Tiba-tiba kamu dipecat di interminit. Kamu yang kelengrenan Indo. Ngerti enggak? Dengar enggak sayang? Sebenarnya majikan saya. Saya ini baik nih. Nah kenapa kamu enggak mau rinio? Tak apa-apa. Kayak gitu. Nah kenapa kamu enggak mau rinio? Soalnya. Soalnya. Di sini tuh miss. Kan. Loh. Terus kan. Nyonya sama. Misalnya kan selalu kerja. Jadi saya di rumah sendiri. Kadang. Kadang saya suka takut sendiri gitu miss. Enggak ada kerjaan kadang. Loh. Kerjaanmu puenak. Kok malah takut. Pengalaman yang baru lagi. Malah takut. Mbak rumah majikan. DWNP itu. Harusnya kan senang. Bebas. Ntar kamu deh. Luar sana. Dapat majikan yang enggak baik. Ayo. Kecuali majikannya enggak baik loh. Yang misalnya. Saya itu enggak. Baik banget ini. Sinyalmu kecepatan gitu. Sinyalmu do. Sinyalmu jelek banget. Sayang. Kenapa enggak miss? Hah? Halo. Masih dikasih ini baik banget. Akhirnya lah miss. Iya. Lah majikanmu baik. Kenapa kamu mau tinggalkan dok? Wih. Saya itu kadang kalau enggak ada kerjaan itu suka bingung sendiri miss. Kayak enggak enak. Wih. Untuk. Untuk majikan baru kerjaannya oke. Ngeludasmu. Bangun pagi sampai tengah malam. Jomelin. Insya Allah miss. Soalnya saya sudah pernah kayak gitu. Makanya saya dapat majikan kayak gini kayak rasanya. Kayak enggak kulina gitu loh miss. Oke. Enggak apa-apa. Ini oke. Teman-temanmu sangat tinggi joli. Apa kamu gantain kamu itu loh. Kapan kamu finishnya mau digantiin sama teman-temanmu yang lain lagi? Iya bulan 6 saya nanti tak tanya majikan saya. Itu majikan saya tuh. Kan yang laki-laki dia bos besar. Terus yang perempuan. Itu majikan saya guru gitu loh miss. Makanya kamu ngomong sama majikan. Tak tarikan temanku dadai gitu ya. Oke keoncolmu singkatin gendai nih. Iya misalnya. Gimana ya miss. Kadang saya juga takut sendiri. Takut hantu aku miss. Lah kok takut hantu? Kan kadang majikan saya pulang malam-malam. Saya sendiri enggak rumah. Saya pulang malam-malam apa hubungannya karo hantu do. Masya Allah. Petih aku miss. Rumahnya pun nantai tiga. Aku sendiri. Yang pernah nanti miss. Ini bantinya bantinya bawa ngak-ngak lak hantu ini kepedi kabe. Hah? Iya. Aduh. Iki arah-are NS yang sambat kerja gak leren belas. Iki malah leha-leha pedih karo hantu ilo piee. Piee-piee-piee-piee. Ya Allah miss tenang miss. Aku sih bersyukur banget ke miss kerjaan di sini. Soalnya kerjanya nyantai. Terus kadang majikan, kadang makan di rumah, kadang enggak. Kayak gitu. Aduh. Iki podcast pertama ini. Mbak-mbak takut hantu di rumah majikan. Aku pengen kerja yang ada tak. Lihat. Soalnya kalau di rumah suka posung kayak mbak degerahkan. Kayak gimana ya miss. Tak kasih tau ya sayang. Di Hongkong enggak ada mbak Kunti. Mbak Kunti itu cuma kerasannya di Indonesia saja. Mbak Kunti enggak ada di Hongkong. Mas Pocong juga enggak ke sana sayang. Kenar miss aku. Sudahlah kalau gitu. Yowes rapopo ya. Yow ngomong api-api. Tapi tiga bulan sebelumnya ya sayang ya. Jangan terlalu awal ya. Kalau saya cari majikan di miss demi boleh. Boleh. Kamu datang di tempat di Koko. Tapi jangan bilang kamu cari majikan lagi karena bosen enggak ada kerjaan di rumah majikan loh. Enggak ada yang mau sama kamu loh. Iya enggak ada yang mau sama kamu. Oh ya majikan ku kayak gini. Titi kamu bosen enggak kerjaan di sini kayak gitu. Ya enggak usah ngomong kayak gitu. Bilang aja pengen cari majikan baru kan sudah finish kontra. Majikan masih mau renew. Iya masih mau renew. Tapi saya pengen cari jaga anak yang sudah dewasa yang ada orangnya di rumah. Bilang gitu aja. Atau jaga nenek. Aku mau jaga anak. Soalnya kan dulu aku juga itu jaga anak. Jadi kan kalau jaga anak kan ada yang bisa ditancap bicara kayak gitu. Jadi aktivitasnya kalau sendiri tuh. Ya ngomong aja. Pingin jaga anak gitu aja. Ngomong sama Koko pingin jaga anak. Soalnya di sana enggak ada anaknya. Aktivitasnya sama terus. Kalau jaga anak. Apa sih kalau menjaga anak sambat ngeterni les. Ngeterni sekolah. Ngeterni sembarang-barang. Ngeterni sambat awantem. Enggak misalnya saya dulu. Soalnya saya dulu juga gitu. Maksudnya pernah sora gitu loh mis. Yowes. Belum ada Koko ya. Udah punya nomor Koko belum? Belum mis. Oke kita kasih nomor Koko sekarang ya. Ya misalnya. Oke terima kasih saya. Mas mis. Maaf mis. Saya mau tanya. Kalau misalnya. Ya pulang. Kalau saya ngomongnya. Nanti kalau udah tiga bulan kan. Bulan tiga itu. Bilang pulang. Terus saya cuti dua minggu gitu mis. Tergantung dari majikan baru dok. Majikan baru ngijinin kamu pulang enggak. Kalau majikan baru enggak ngijinin kamu pulang. Kamu pulang ya enggak apa-apa. Nunggu Nd PT lagi. Ntar proses lagi. Ruwet lagi kamu. Iya mis. Iya. Kalau ada majikan mau. Enggak ada masalah. Kalau enggak ada majikan mau. Ngijinin kamu cuti dua minggu. Ya kamu pulang Indonesia sendiri dong. Ntar balik. Ruwet lagi prosesnya. Oh iya ya. Nanti saya bilang sama majikan saya. Kalau mau jadi baru. Soalnya disini tuh juga boleh sholat mis. Alhamdulillahnya boleh sholat juga. Nah yuk di situ lepuh enggak boleh sholat sendirian. Mbak Kunti enggak kesana sayang. Mbak Kunti enggak kesana. Kan kamu sholat di situ. Masa kalah sama Mbak Kunti. Kayak gimana ya mis. Luh iya enggak tahu kamu sayang. Tapi Mbak Kunti enggak akan kecicilan donamu. Beti. Mau sholati. Ya kayak punya perasaan kayak gimana ya mis. Kayak kita kan enggak ada kerjaan. Terus lihat majikan kerja. Bagi ulang malam itu kayak enggak enak gitu loh mis. Luh iya itu urusannya mereka sayang. Enggak ada hubungan sama kamu. Kerja majikan kok. Kalau mau majikan ya terserah lah. Dekak mulai juga terserah lah. Hah? Kan aku mikirnya gini mis. Mbak Kunti enak. Enggak ada kerjaan di rumah. Aku mikirnya gitu. Enggak enak gitu loh mis. Sekarang majikan tidak memperdebatkan. Majikan tidak mempermasalahkan. Lih ya bento mbak. You enjoy ito. Lih giloh. Sukure kurang wiko. Hati-hati untuk majikan juga jelas loh. Ya Allah mis. Benar saya bersyukur banget mis. Dapat majikan ini. Alhamdulillah banget. Tapi saya tuh pengennya yang banyak kerjaannya gitu loh mis. Maksudnya banyak aktivitasnya gitu loh mis. Siap. Yaudah tak kasih nomor koko sekarang juga sayang ya. Ya. Saya mau yang jaga-jaga anak ya mis. Siap. Siap. Terima kasih ya sayang ya. Ya makasih ya mis. Assalamualaikum salam. Aku gak usah engkel-engkelan. Dia tetap kepingin ganti majikan. Kok seneng ini dia melas malah. Serah apa-apa lah. Dia sendiri kepingin. Apa itu. Ganti majikan. Yaudah gak apa-apa. Ganti majikan. Karena. Kalau saya bilang jangan. Dia masih tetap ingin pergi. Yaudah gak apa-apa. Jadi inilah yang dikatakan orang itu. Sawang sinawang. Penak-penaan. Hewah sawang sinawang. Penak-penaan. Sekalian lihat saya enak. Lihat duduk aja. Gak konten. Itu duit mis ini. Tapi saya ngeliat kalian enak. Merungok noai. Itu duit. Salah saya ngomong kayak gitu. Loh ini kerja. Mentongol. Mendelikin mis ini. Enak kamu. Dengerin saya. Dapat duit. Saya masih ngetokan abab. Tenaga dalam. Baik jiwa dan raga. Dan hati. Mendengarkan curhatan-curhatan kalian. Jadi sahang sinawang. Kalian lihat saya. Enak. Mis ini ngeceh. Itu duit. Saya ngeliat kamu. Enak. Dengerin orang ngeceh. Dapat duit. Nah. Yang kota. Yang tinggal di kota saat ini. Selalu ngebayangin tinggal di kampung. Yang di kampung ngebayangin tinggal di kota. Yang di kota ngebayangin tinggal di tepi pantai. Yang di tepi pantai ngebayangin enaknya tinggal di kota. Yang di Indonesia ngebayangin enaknya hidup jadi orang Hongkong. Yang orang Hongkong ngomong di Indonesia enak. Leres apa mbak Tuan? Sawang sinawang. Yang punya mobil melihat orang yang punya pesawat. Enak. Yang punya pesawat lihat pesawat lagi. Enak. Tapi. Kalian lupa. Bahwa ada orang yang bersyukur hanya punya sandal. Kenapa? Karena dia lihatnya bukan yang punya sepeda. Atau sepeda motor atau mobil. Dia pakai sandal sudah syukur Alhamdulillah. Ada orang naik mobil. Tapi enggak pakai sandal. Karena kakinya cacat. Leres apa leres? Jadi ada orang naik mobil tapi enggak punya kaki. Makanya kita sudah dikasih Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bermanfaat sudah usyukur Alhamdulillah. Sawang sinawang. Saya melihat sampean pena. Pean melihat yang lainnya pena. Saya melihat sampean pena. Pean melihat aku pena. Jadi sama sinawang. Enak melihat-enak melihatan kok. Benar enak-enak melihatan. Karena kita tidak perlu proses saat melihat. Udahlah percayalah. Sekalian punya rumah di kota. Bosen. Ngebayangin rumah di kampung. Sret beli rumah di kampung. Udah dapat rumah di kampung. Ini kebahagiaannya sementara mbak. Samen bisa memiliki rumah di kampung. Atau samen bisa memiliki rumah di kota. Kebahagiaannya sementara. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, satu tahun, dua tahun. Akan bosen lagi. Kalau tidak diiringi dengan syukur. Kalau tidak diiringi dengan syukur. Kita akan bosen lagi mbak. Wes toh. Kue punya rumah di kota. Om rumah di sini. Kalau syukurnya kurang. Tetap. Dimanapun kamu berada. Enggak bahagia. Karena kebahagiaan itu bukan apa yang kita miliki. Tapi apa yang kita syukuri. Benar enggak sih? Saya di Indonesia. Kalau saya bandingkan dengan pendapatan saya saat ada di Hongkong. Itu lebih banyak di Hongkong berlipat-lipat ganda. Karena di sana sinyalnya bagus. Dan desbok saya. Desbok. Ya desbok. Desbok saya itu naik melenting. Saat saya pulang Indonesia. Enggak ada mbak. Turun drastis. Sinyal megak-megak. Melet-melet. Jepat-jepat. Tapi saya diajarin sama ibu saya. Untuk bersyukur dengan apa yang saya punya. Pendapatan saya tidak banyak. Tapi saya di sini bisa menguruskan tubuh. Eh menguruskan tubuh. Bisa menguruskan tulang. Bukan menguruskan tulang. Bukan kurung. Jadi ini bisa kurung aku mangannya sego jagung. Saya tahu lebih banyak. Karena di sini saya makannya sego jagung. Kalau di Hongkong saya makannya enak-enak terus. Saya sambil ngomong. Kalau saya cuma mengejar harta saja. Saya akan balik lagi ke Hongkong secepat mungkin. Saya enggak peduli suami saya suka di Indonesia atau enggak. Ya karena saya mensyukuri ya. Ya dapat YouTube-nya sedikit. Ya enggak apa-apa. Nanti balik Hongkong lagi kan banyak. Kalau balik Hongkong enggak banyak ya disyukurin. Cari lagi kerja. Seperti itu kan. Jadi nikmat uang itu saat kita bisa bersyukur. Kamu punya 100 juta pun. Kalau enggak ada rasa syukurnya. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak ada. Enggak ada nilainya. Ada orang bilang. Kayak saya bilang. Saya sendiri nih saudara saya ngomong. Saya beli emas. Kan saya beli emas nih. Beli logam. Mas logam gitu. Terus ada saudara saya ngomong. Yang di Hongkong. Ah. Miss. Kenapa sekarang beli emas. Emas lo lagi mahal sekarang. Saya bilang. Sekarang saya punya uang pas emasnya mahal. Lagi liran emas murah saya enggak punya uang. Benar enggak sih? Jadi memang harus bersyukur. Memang nilainya ya. Rezekiku pas emas larang. Lepas emas murah ada duit. Ya buat teman-teman. Di sini bisa dipahami ya. Kita sawang sinawan. Ngeliat satunya bahagia. Ngeliat satunya bahagia. Dan kita ngeliat diri kita sendiri enggak bahagia. Ya jangan. Jangan. Jangan kayak gitu. Kita harus bahagia. Ngeliat orang lain bahagia. Kita harus bahagia juga. Jangan sampai membahagiakan orang lain. Diri sendiri enggak bahagia. Ya. Apa yang menonok bojos yang enggak jelas. Jadi bisa dipahami ya. Ya. Jadi bisa dipahami teman-teman ya. Rasa syukur itu sangat berarti sekali. Sangat berharga sekali. Dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Yang kita miliki tapi kita enggak bersyukur. Itu percuma. Kita memiliki segalanya tapi rasa syukurnya enggak ada sama sekali. Kita enggak akan bisa memiliki apapun itu. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Lakukan yang terbaik. Dan saya yakin setiap tindakan kita. Setiap kelakuan kita. Setiap cita-cita kita. Itu diberkati Tuhan. Jika kita bisa mensyukuri apa yang kita punya. Saat kita bisa bersyukur dengan segala yang kita punya. Termasuk kesusahan kita. Jadi saat saya sakit itu saya marah sekali. Tapi ya masa iya saya sudah sehat 30 tahun lebih. Giliran ditaruh di ranjang 2 bulan aja saya sudah marah-marah. Bener enggak? Walaupun pada kenyataannya saya enggak terima juga. Tuhan saya ini sudah baik loh. Kenapa? Kenapa? Saya itu kenapa kok ada ujian seperti ini Tuhan? Ya jadinya mau gimana lagi? Jadi buat teman-teman. Saya sangat-sangat ingin mengajarkan rasa syukur buat teman-teman yang lainnya. Halo? Ia minta-teman. I am